Halo guys, ketemu lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana membedakan GERD dengan serangan jantung. Memang kedua gejala ini cukup membuat orang panik dan ketakutan. Nah, bagaimana supaya kita dapat membedakan dan kita tidak menjadi panik ketika kita mengalaminya? Nah, cara membedakannya adalah seperti ini. Memang karena ada kesamaan, tetapi nanti akan saya pertajam di bagian GERD ya. Nah, rasa yang paling menonjol ketika kita mengalami GERD dan serangan jantung itu adalah rasa nyeri di dada. Bahkan di daerah ulu hati sini ya. Nah, memang ini ada kemiripan antara serangan jantung dan juga GERD. Bukan cuma nyeri di dada, tapi juga tembus sampai ke bagian belakang. Dan sampai menjelar ke tangan, bahkan ada yang sampai ke kepala. Ini GERD ya. Nah, serangan jantung juga mengalami yang sama. Nah, bagi teman-teman, jangan langsung panik dan mengatakan ini, wah saya kena serangan jantung. Tapi kita harus kuasai diri kita. Kita berpikir dulu ya, di tengah kita sakit. Nah, bagaimana rasa sakitnya? Kalau rasa sakitnya itu cuma panas dan nyerinya itu konstan, kemungkinan adalah GERD. Tetapi kalau serangan jantung itu dia seperti ada ritme gitu ya. Ritme yang mengganggu berkali-kali dan itu semakin meningkat. Itu kalau serangan jantung. Tapi kalau hanya ritmenya itu konstan dan panas aja nyerinya itu, nah itu kemungkinan GERD. Dan kalau GERD itu, rasa nyerinya itu di bagian ini ya, otot dada ya. Bukan di bagian dalam jantung. Jadi kita bisa ngerasa kok, kalau misalnya jantung kan pasti nyeri banget kan. Nah, kalau ini di bagian otot dada kita di daerah sini. Nah, itu kemungkinan adalah GERD. Lalu ada apa? Tanda bahwa kita mengalami GERD. Ada rasa asam yang naik sampai ke mulut. Nah, itu kemungkinan adalah GERD. Ya, sekalipun memang ada juga orang bilang kalau itu juga ada efek keserangan jantung. Tapi nanti kita lihat apa yang membedakan ya. Jadi, sudah sakit nyeri, ada rasa asam. Dan kalau kita biarkan, kita itu rasa nggak enak ya dalam aktivitas. Dan kita itu jadi lemas, rasa berdebar, nggak enak. Dan juga kita jadi panik. Lalu kita itu kayak mual ya. Nah, sudah asam naik, mual. Nah, ini ada kemiripan kan. Nah, bagaimana supaya kita membedakan. Jadi, pada waktu itu saya menggunakan handphone saya ini ya. Samsung Note 9, handphone jadul ya. Atau kita bisa juga menggunakan jam ya. Jam tangan yang mempunyai fitur head rate atau menghitung detak jantung. Jadi, fitur itu cukup membantu kita. Jadi, selama kita mengalami GERD, kita mungkin panik kan. Nyerinya itu seperti rasa serangan jantung tadi ya. Panas di dada, sampai ke belakang. Di sini kerang, kepala pusing. Berdebar-debar, berkeringat dingin ya. Wah, ini jantung atau ini GERD. Nah, kita cara mengukurnya pakai head rate tadi ya. Ketika kita pakai head rate itu, kita lihat ya penggunaannya ya. Kalau misalnya, lebih dari 100 secara konstan terus ketika kita cek ya dengan head rate itu. Nah, itu kemungkinan itu serangan jantung. Ini pengalaman pribadi saya, saya lakuin ya. Nah, kita mungkin panik. Nah, makanya kita ketika mengalami GERD, jangan langsung panik. Sehingga kita itu jadi berdebar-debar ya. Itu susah untuk membedakan. Tapi, sekalipun berdebar-debar, itu nggak pernah sampai 100 lebih. Ya, kita mungkin sampai 90, 100 paling. Nggak sampai 120 lah ya ibaratnya. Jadi, nggak usah panik. Kita mungkin keringat dingin, berdebar sampai ke belakang. Nggak usah dibawa panik. Kita minum air hangat aja, terus kita duduknya disandar dengan kepala yang agak tinggi. Ya, jadi ketika mungkin tengah malam, biasanya banyak tuh yang kumat. Malam-malam sampai subuh. Nah, jangan langsung lari ke IGD, apalagi di masa pandemik ini. Pada waktu itu saya ke IGD ya, sebelum pandemik. Tetapi, lama-lama saya jadi tahu, wah, saya nggak perlu ke rumah sakit lah. Nah, demikian pembahasan saya dalam video kali ini. Jadi, bagi teman-teman, jangan panik, jangan takut. Ketika kita mengalami gejala GERD, jangan langsung merasa itu serangan jantung. Tenang, dan kalau memang ada, misalnya kayak handphone saya ini, atau ada jam yang menggunakan fitur heart rate, teman-teman bisa menggunakannya ya. Dan mengecek langsung. Oke, demikianlah video dari saya. Dan semuanya, semoga cepat sembuh.